assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas empat semuanya untuk kali ini kalian coba buka ya halaman 8 buku modulnya sambil menyimak kalian buka bukunya halaman 8 ya oke di dalamnya terdapat materi inti subtema 3 di tema 2 yaitu ada kd 3.1 dan kd 3.4 yaitu mempelajari tentang penjelasan teks petunjuk dengan baik harus diketahui dulu gagasan pokok serta gagasan pendukung dari teks petunjuknya jika sudah menemukan gagasan-gagasan tersebut kamu akan lebih mudah saat menjelaskan teks petunjuk dengan lebih lancar dan berurutan nah simak lagi video berikut ini tema 2 subtema 3 yaitu teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas ingat kembali teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah kalian juga bisa kita membuat teks petunjuk cara membuat mainan dari kertas yang lain misalnya membuat kapal-kapalan pesawat terbang ya permainan yang menyenangkan dari bahan kertas kita juga dapat membuat teks petunjuk tentang energi alternatif contoh sumber energi alternatif seperti matahari angin air dan tumbuhan tumbuhan juga bisa dapat dijadikan sumber energi alternatif contohnya seperti kentang jeruk itu bisa dibuat untuk energi alternatif sebagai energi alternatif angin dapat menggerakkan kincir angin kincir angin kincir angin sederhana bisa kalian buat sendiri dari bahan kertas ya ayo buatlah teks petunjuknya bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas siapkan bahan dan alatnya dan sampaikan teks petunjuknya teks petunjuk berdasarkan percobaan kamu dapat menuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan kamu dapat menuliskan kembali petunjuk untuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana sehingga yang membaca lebih paham lagi berikut contoh teks petunjuk setelah melakukan percobaan bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm seng dan tembaga tusukkan pada lokasi yang berbeda yang kedua bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda teks petunjuk dalam bentuk poster teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum biasanya membuatnya dengan kalimat yang singkat dan jelas berikut langkah-langkah membuat poster dengan tema menghemat energi tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi siapkan kertas berwarna karton spidol warna dan hiasan berupa gambar gunakan bahasa yang santun dan menarik tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik berikut contoh poster sederhana bertema menghemat energi perhatikan kalimatnya dan gambarnya gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk dari gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah teks kita dapat membuat teks petunjuk salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut kita dapat membuat teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon berikut teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon siapkan 3 buah lemon siapkan 3 buah lemon 1 buah lampu berwarna 3 lempeng seng 3 lempeng tembaga 4 buah penjepit buaya berikut teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon langkah-langkahnya perhatikan 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 Silahkan 3 4 0 0 0 0 0 0 Sub indo by broth3rmax